Tenang dulu, tenang dulu, kami beri kesempatan untuk calon presiden nomor urut tiga Bapak Ganjar Pranowo untuk menyampaikan pernyataan penutup waktu Bapak 2 menit, silakan. Terima kasih. Untuk mengakhiri ini tentu saja saya ingin membacakan kembali data, saya khawatir kita keliru. Kalau dari buku himpunan RKAKL 2019-2004, anggaran Kementerian Pertahanan 2019 107,158, 2020 127,358, 2021 136,996 triliun, ada peningkatan. Maksud saya agar kita tidak keliru pada soal data. Dan capaian IMF kita, dari data lakipnya Kemenko Polhukam yang dipublish secara terbuka, karena kami tidak bisa mendapatkan data dari Kemenhan secara terbuka, maka minimum essential force kita memang kemungkinan akan berat untuk bisa terpenuhi. Maka Bapak Ibu, dalam konteks politik luar negeri kita, maka otonomi strategis menjadi begitu penting untuk mere-definisi dari politik kita yang bebas aktif. Duta besar cyber menjadi penting karena problem besar kita hari ini adalah pada dunia digital. Maka kita perlu duta besar ini untuk merespon perubahan-perubahan global yang ada. Duta besar krisis iklim kita perlukan, garda samudera sebagai strategi baru dari poros maritim dunia. 100% pesawat kita mesti siap tempur, alutsista kita mesti siap tempur, dan zero tolerance untuk kecelakaan pada alutsista kita. Kekuatan pertahanan Indonesia di angkatan cyber akan kita tingkatkan, dan anggaran pertahanan hingga 2% dari PDB. Keamanan mendorong pada profesionalisme kepolisian yang mau tidak mau harus kita lakukan. Badan cyber porli kita dolong sampai satuan baru di setiap polda untuk TPPO, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tentu kesejahteraan prajurit dan keluarga menjadi begitu penting untuk mendapatkan perhatian. Dan biasiswa kuliah untuk anak prajurit dan bayangkara yang membutuhkan perlu kita lakukan. Indonesia Garda Samudera. We are Groots. Habis Bapak Ganjar Paranowo. Oke tenang dulu. Baik kesempatan berikutnya kami berikan kepada calon presiden. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.